Garuda Asia terus mematapkan latihan menjelang ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari Jibinong, Kabupaten Bogor pada 30 September 2022. Latihan hanya terbuka selama 15 menit awal untuk awak media. Selanjutnya, pelatih kepala Bima Sakti melakukan strategi taktik latihan secara tertutup. Didaulat sebagai tuan rumah, skuad Garuda Asia menempati Grup B bersama Guam, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Malaysia. Bermodalkan 5 kali uji coba, Bima yakin anak asuhnya semakin matang. Namun Iqbal Guijangge dan kawan-kawan diharapkan tidak menganggap enteng lawan. Timnas U20 dan timnas senior yang telah lolos terlebih dahulu ke Piala Asia juga dianggap Bima Sakti bisa menjadi suntikan motivasi para pemainnya yang akan melawan Guam hari ini. Jadwal yang padat, sejak AFF lalu juga dijadikan tim kepelatihan timnas U17 sebagai tambahan jam terbang serta pengalaman bertanding guna bersaing di kancah tertinggi. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Cekung infinite pelab Penang Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV